Halo coveren, disini terabat soal, pada gambar di samping, volume balok adalah 225 cm3, maka tingginya adalah, disini diketahui, panjangnya sama dengan 15 cm, kemudian lebarnya sama dengan 5 cm, dan volumenya sama dengan 225 cm3. Disini saya tampilkan, rumus volume balok sama dengan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi, kemudian kita masukkan nilainya, 225 sama dengan 15 dikalikan 5 dikalikan tinggi, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 15, maka operasinya sekarang menjadi 225 dibagi 15, sama dengan 15 dikalikan 5 dikalikan tinggi dibagi 15. Untuk yang ruas kanan disini, 15 dibagi 15 yaitu 1, kemudian, untuk yang ruas kiri, 225 dibagi 15, 22 dibagi 15, hasilnya yang mendekati adalah 1, 1 kalikan 15 yaitu 15, sekarang kita kurangkan, hasilnya adalah 7. Karena 7 tidak bisa dibagi 15, maka 5-nya turun, 75 dibagi 15 yaitu 5, 5 kalikan 15 yaitu 75, sekarang kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Jadi, operasinya sekarang menjadi 15 sama dengan 5 dikalikan tinggi, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 5, maka 15 dibagi 5 yaitu 3 untuk yang ruas kiri, kemudian, untuk yang ruas kanan 5 dibagi 5 yaitu 1, maka operasinya sekarang menjadi 3 cm sama dengan tinggi. Jadi, tinggi balok tersebut adalah 3 cm, maka pilihan jawaban yang benar adalah yang A. Gimana mudah kan? Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya, tetap semangat belajar ya!